Ayo, apapun cu Ah, pergi ke masa depan, Nek Saya mau lihat siapa yang jadi suami saya nanti Terus saya bakal punya anak berapa, tinggal di mana Tepat sekali Lihat itu Itu portal Serius gak sih? Gimana, Dew? Masih gak diangkat Nomornya jadi gak aktif Lah, ini barang kemana sih? Karin juga sama lagi Udah pulang duluan kali ya? Masa gak bilang dulu ke kita kalau mau pulang? Mungkin khawatir aja deh Semoga berjalanan kalian menyenangkan Aduh, sakit Weh, weh, lihat ke depan Gila, kita di mana? Wah, ini kota Sakura Tapi kayak bukan ya? Iya, anjir Gedungnya makin tinggi-tinggi banget Iyalah Zaman makin canggih, coy Si Feli nih Ngapain lo pake bilang mau ke masa depan segala sih? Gimana kalau kita gak bisa balik lagi ke asal? Gak mau Oh my God Gue masih pengen hidup di 2024 Gue belum sempet bikin tren-tren TikTok Apaan sih gak penting banget hidup lo? Lagiannya gue kan asbun aja Gue gak tau nenek itu beneran sakti Iya, tapi kan Udah gak usah saling salah-salahan Gue yakin nenek itu bakal balikin kita ke asal Positive thinking aja Dan kalau difikir-fikir Ini gak begitu buruk kok Kalian memang gak penasaran Gambaran masa depan kalian itu gimana? Betul Kita ambil sisi positifnya aja Nah, karirin si bocil aja paham Siapa Nis? Gak tau, nomor asing Saya beri waktu perjalanan kalian selama 2 hari Lihat dan perbaiki hal yang perlu kalian perbaiki Kalian boleh temui diri kalian sendiri Dengan satu syarat Jangan sampai dikenali Halo? Halo? Nis, siapa sih? Kejelas deh Jangan-jangan nenek itu Nis Iya mungkin Perbaiki hal yang perlu diperbaiki Maksudnya apa ya? Coba telepon lagi Nis Halo Nek? Nek? Nenek ini siapa sih sebenernya? Jangan main-main deh Kami mau pulang Nek? Nenek jangan diem aja dong Nenek harus tanggung jawab Kalau kami kenapa-kenapa disini Sayang sekali Tapi pintu ruang dan waktu Tidak akan terbuka dalam waktu dekat Apa? Hikmati saja perjalanan kalian Dan patuhi aturan yang saya katakan tadi Halo? Halo? Anjir dimatiin Halo? Nek? Reset banget tuh Nenek-Nenek Aduh, terus gimana dong sekarang? Kita kudupi Yaudah lah Kita udah terlanjur disini Apa? Jangan-jangan Nenek itu penyihir Loh jangan nakut-nakutin apa Nis? Eh Guys, guys, guys Itu gue gak sih? Mana? Itu, itu Di mobil merah Iya anjir Kejar, kejar Buruan co Eh, itu di taksi Pak, pak, pak Cepetan pak Ikutin mobil yang di depan Iya, iya, iya Siap, siap Lubutan dikit lagi, pak Iya, Neng Iya, Neng Sabar, sabar Buruan, pak Jangan sampai lolos Ayo, ayo Cepetan Padahal mereka ke arah sini, kan Eh Dek, dek Bayar dulu Oh Iya, pak Maaf, lupa Itu suaminya si Feli Sayang Bisa kan bawa barang-barangnya Bisa kok, sayang Kira-kira itu siapa, Fel? Aduh Kok dari belakang mode rambutnya kayak bukan Aldo ya? Aldo, co Ternyata Cieee, langsung merah Eh, berisik Ntar kedengeran Tau lorin Eh, si Chelsea kemana? Ini, pak Waduh Uang itu saya udah gak terima, Neng Gak ada uang baru emangnya Hah? Udah ganti lagi ya? Pesan baru ganti Kalau gak ada, kris ajalah, Neng Iiii Hah? Taksi sekarang pake kuris? Lah iya dong Masa Neng baru tau gimana sih Genzi ini? Namanya jaman sekarang pakenya serba digital Tahun berapa sih sekarang? Anjir 2030 Masalahnya gini, pak Dempet digital saya gak ada saldonya Waduh Terus gimana, Neng? Ini saya mau cari penumpang lagi, nih Itu kan Aji Eh, bayar dulu, Neng Gak mana ini? Taksi, pak Jadi gimana, mas? Mas? Ya, mbak Jadi mau diambil atau enggak, mas? Kalau enggak, saya mau kasih ke yang lain Eh, saya balikin lagi aja deh, mbak Maaf ya Kok cincinnya dibalikin? Kenapa, ya? Taksi, pak Cel, lobo kemana? Lebih cepet lagi, pak Baik, Neng, baik Halo, Nis Cel, lo dimana? Tadi gue liat lo nangis lagi di taksi Lo kenapa? Nangis? Enggak kok Iya sih, gue lagi di taksi Tapi gue gak nangis Lebih tepatnya, belum sih kayaknya Loh, jelas banget tau tadi gue liat lo nangis Jangan-jangan itu lo di masa depan Emang sekarang lo lagi dimana? Tadi gue liat aja di toko perhiasan, Nis Terus gue ikutin aja sekarang Oh iya? Yaudah, kalau gitu nanti lo Sherlock aja ya Kita nyusul Oke, Nis Nisa liat gue di masa depan lagi nangis Terus gue tadi liat aja juga lagi sedih Kenapa ya? Kayak aneh sebelumnya Tapi bajunya beda Gembar kali ya Tapi kok bisa gitu ya? Hah? Mahal banget Kayak buat dua orang bayarnya Padahal cuma kesini doang Kenapa semua orang jatih sama gue? Hari ini aku Aci deh yang masak Dih, emang kamu bisa? Bisa Tapi mati Gak jelas Eh, mangganya udah berbuah sayang Aku mau dong Jangan Belum matang Lagian kita udah beli makanan banyak Nanti kamu kekenyangan lagi Yaudah Paling nanti anak kamu di dalam ini jadi ileran Karena permintaannya gak diturutin sama bapaknya Ternyata gue lagi ngidem cuy Ah, pokoknya gak Ayo, dok Lebih atas lagi Gak mau, gak mau Tetep dilakuin juga Iya, iya Bener Yang itu, dok Yes Pak Aldo lagi manjat Pohon aja Gantengnya gak ilang ya, bu Iya Malah makin kelihatan Aura cetar Membahenolnya Iya Ih, suka saya melihatnya Apaan sih, mama ini? Ganjan Muji-muji suat nih orang Kalau saya jadi istrinya, Mahya Saya ikat Terus kurung di rumah, bu Iya betul Biar gak ada yang gangguin Sayang Udah yuk pulang Kenapa emangnya? Aku mau ikat dan kurung kamu di rumah Katanya mau masak Bentar, istirahat dulu Ih, dasar Ibu-ibu kurang kasih sayang Ah, seneng loh kan Apaan sih, Rin? Jangan kita Guys, susul Chelsea yuk Pernikahan kalian akan dilangsungkan bulan depan Siap kan? Siap dong, pah Masa gak siap? Hah, pernikahan? Ibu seneng sekali Iya, ibu Itu siapa sih? Mau kemana kamu? Ada urusan Lo sama aja masih sama-sama, Cel Tapi kayaknya lagi di ujung tanduk Coba kita dengerin dulu permasalahannya Aku gak mau ninggalin kamu, Cel Kamu harus nurut sama orang tua kamu, Ji Aku gak mau bikin kamu jadi anak yang nurhaka Kita gak boleh egois, Ji Keluarga kalau menentang hubungan kita pasti ada alesannya, kan? Kita bisa usahain sekali lagi, Cel Semua masalah pasti ada jalannya Kamu yang bilang sendiri kita gak boleh nyerah Aku capek Aji dijodohin sama cewek lain Atau dari mana? Tadi gue mata-matain dia sampai ke rumah neneknya Gue nguping mereka bahas tentang pernikahan gitu Disitu pun gue liat ada cewek Serius loh? Siapa? Kenal gak? Gue gak tau Mukanya gak bisa gue liat dengan jelas Tapi dari perawakannya Kayak gak asing Yaudah tenang dulu, Cel Kita dengerin mereka dulu ya Gimana kalau kita kawin lari? Kayak ada orang teriak Salah denger kali Jadi gimana, Cel? Kau mau kan? Aku mau pikir-pikir dulu ya Berarti gini aja, Cel Dari sekarang nih Setelah kita keluar dari zaman ini Gue harus mulai deketin orang tuanya Aji Deketin gimana? Gue kan bukan siapa-siapanya Aji Bukan siapa-siapanya gimana sih Lo sama Aji kan deket udah lama Walaupun masih HTSan Kan udah jelas Lo sayang sama Aji Dan Aji juga sayang sama lo Kalau dia sayang Dia gak akan HTSin gue Kencana Jangan-jangan alasan dia HTSin lo Karena masalah ini Ya harusnya dia jujur aja sama gue Yaudah gue beliin lo minum dulu ya Biar lo lebih tenang Ikut! Mis, Misa Sini deh Kenapa sih? Anak itu mukanya mirip lo gak sih? Iya kan? Aduh Berantakan Masa iya sih? Iya tau Rini, 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 sembunyi Wah, ini kan guru Staligus atlet ganteng itu Maaf ya, Bu Jadi berantakan Oh, iya, iya, Pak Gak apa-apa, Pak Namanya juga anak kecil Dewa, Nis Fix, itu anak lo sama dewa Apa gue bilang, kan? Anak itu mirip lo tau Mau apa sih Emang bisa makannya Tapi kalau itu bukan anak gue gimana? Jelas anak itu mirip lo kok Pasti mahnya lo lah Kok lama banget Lagi ngapain sih? Tuh kan, gila Denny's couples punya baby twins Kabarin kalau biru Kamu gak lupa kan? Kita harus beli kado buat pernikahan Arkan Enggak dong Udah ada di keranjang tuh Main pake tangan Main pake mulut Cil, cil Dew Ambilin gula putih di kulkas Aku tanggung nih Bentar Cepetan Sebentar Sebentar Brat Lama Aku lagi main pesan anak Oh my God Pak Sejak kapan kamu bisa masak sayur beginian? Sejak hari ini Aku udah diajarin sama Chelsea Si Dewa Si Dewa cowok tersabar njir Prat Lo semua ngeliat pas lagi kebetulan bagusnya aja Kalo lagi berdua sama gue Emosian Gak apa-apa Yang penting lo sayang kan? Gue masih gak nyangka aja Bakal sampe nikah sama dia Iya Kok si Dewa kuat ya? Suwe Udah Gue mau masuk Gila loh Ntar kalo ketahuan gimana? Wah inget kan perkataan nenek itu Bahkan kita gak tau resikonya apa kalo sampe ketahuan Tenang girls Gue cuma mau cari undangan pernikahan si Arkan Gue penasaran dia nikah sama siapa? Si Olive? Atau siapa? Dalam hitungan ketiga Kalo belum berhenti Bunda lempar stick passnya Bunda gak pengen main ya Satu Dua Disuruh makan aja susah banget Papa Shhh Nurut aja nak Kalo enggak Nanti malem kita bisa tidur di luar Aku denger ya Gimana ya? Nah Kayaknya ini deh Elena Caranya lusa Main blowing anjir Kayak denger suara hp aku gak Dew? Gak ada Salah denger kali ya Pelan 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 sayang Minum minum Gue punya ide Datang dan saksikanlah Pertandingan balap motor Di sirkuit Sakura Jam 15.00 Seru tuh Perasaan gue gak enak Tuh kan Apa kata gue? Tuh Reza Enggak 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 Gue gak suka Reza apa-apaan sih? Kalo istrinya adalah gue Pasti dia diem-diem Ikutan kayak gini Karena pasti gak gue izinin Tapi Masa iya diem-diem Atau Lo mikir apa? Istrinya orang lain gitu Bukan lo Kalo ya gimana? Gue udah bilang guys Kalo gue tuh gak mau Poyang suami yang masih Suka trek-trekan kayak gitu Kayaknya kan Masa nakalnya tuh Belum abis gitu Pasti macam apa yang Ngizinin suaminya Ikut balap-balapan kayak gitu Keren gak Sojak gue iya Kan bener Apa yang pernah gue bilang Tapi ya Reza itu kan Emang anak motor Ya iyalah Sampai kapanpun Dia gak akan bisa lepas Dari motor Atau mungkin Kerjaannya Reza Emang disini Apalagi Sampai dijadiin kerjaan Gue makin yakin Istrinya Reza Bukan gue Kalo lo gak mau Punya suami anak motor Kenapa dari awal Terima dia? Karena ganteng Ya kalo masih pacaran Gue gak masalah Dia anak motor Tapi gue mikirnya Kalo udah jadi suami Dia bakal berhenti Tapi ternyata masih Itu yang bikin gue ragu Lo yakin istrinya Reza itu Orang lain Bukan lo Entah lah Iya mungkin Itu Di belakang lo siapa Gratulasi sayang Makasih ya Udah Lasya Jangan denial Lo itu emang Kalo udah cinta itu bego Mau gimana pun Reza Lo pasti terima dia Apadanya Sekarang hati gue tenang Gue traktir Buat rayain kemenangan gue Mantep lah Ada abang lo siya Berarti udah direstuin Mau kalo seneng-seneng aja tuh Gak bete sih Reza abis balapan Gue juga heran Kok gue biasa aja sih? Disogok apa gue sama dia? Mungkin sekarang nih Gue mau jujur ke dia Kalo gue gak suka Kalian liat aja Sayang Aku mau ngomong Tuh kan Apa gue bilang Ngomong apa sayang? Aku Aku hamil Ini beneran Syak Syak Nyusul gue kan lo Yaudah sih Syak Gue yakin Reza motoran Kalo udah nikah sama lo Jadi punya batasan Gak terlalu kayak dulu Tauran Berantem Liat sekarang Dia balapan aja di sirkuit kan? Bukan di jalanan liar lagi Betul tuh Mungkin lo terima Reza jadi suami lo Juga karena Reza gak sebandel yang dulu Tuh liat abang lo Dia aja udah restuin Dan kayaknya udah damai juga Kenapa weh? Kok jadi gelap? Kita dimana? Kita Tiru di pinggir jalan Sama pengemis-pengemis ini Gila ya tuh nenek Pasti ini olah dia deh Nyamain kita sama pengemis Bukannya bangun-bangun di istana kek Ini malah tempat beginian Udah lah Lo mau protes juga percuma Pergi yuk ah Kayak anak ilang kita disini Eh tunggu deh Ini berarti kita udah skip ke hari berikutnya nih Kemarin tanggal 1 Sekarang udah tanggal 2 Iya bener Sekarang udah hari kedua kita disini Eh Anjir HP gue di masa depan kebawa Kok bisa nih? Kayaknya gak sadar gue masukin kantong Lagian gue emosi banget Udah mau nikah masih aja ganggu gue Kalo Dewa tau dia masih nelpon gue Pasti marah lah Pinter-pinter Dengan gitu lo mau minimalisir pertengkaran lo sama Dewa saat itu Dan ngasih pelajaran juga kesiarkan Yaudah ntar kembalin aja diem-diem HPnya Oke Sekarang Gue udah Nisa udah Tasya udah Chelsea ngegantung Karin Semoga suami gue bukan si Jerami Kalo udah doa begitu pasti bakal jodoh sih Betul Kampret Hah Itu kayak Karin sama temen-temennya Karin Kamu kok disini? Bukannya kamu dirumah Lagi ngapain kamu disini? Eh Lo siapa sih? Jangan pegang-pegang gue Ih Kurang ajar loh Kita kan udah halal Karin Masa gak boleh pegang-pegang? Hah Maksudnya Jangan-jangan lo Jerome Hah Jerome Kok Jadi lumayan dia Kamu ngapain sih? Ayo pulang Ih Bakal lo ketinggalan Liat kiri Hah Wah Kok pingsan? Tubuh cana apa dia? Hah Untung gak ketahuan Gila Rin Jaro makin cok Yang bener aja Rugi dong Rugi apanya gila? Rugi kalo gak dipacarin dari sekarang Oh gak Seganteng-gantengnya dia Kalo resenya gak hilang Buat apa? Alah Orang kenyataannya aja Lo sampe nikah kok sama dia Iyih Iyih Shh Pang Guys Laper gak sih? Dari kemarin kita belum makan loh Iya sama Gue juga laper Gue juga Mana gak ada duit lagi Duit kita gak laku Jenjeng Untung lo ambil tu duit Fel Jadi kita bisa makan Sayang jir Duit segepok kalo gak diambil Ternyata maksud si nenek Jadiin kita kayak pengemis itu ini guys Kayaknya biar kita bisa makan Tapi gak gitu juga kali But Oke lah Gencana ya Rin Eh Lo nelfon nih Cel Ke HP gue Angkat-angkat Shhh Halo Nis Gue mau ngabarin Kalo nanti sore gue mau pergi Pergi? Kemana? Gue mau pergi jauh Gue gak kuat selama ini Gue taruh harapan ke aja kiri banget Tapi semuanya gak sesuai Perjuangan gue buat dia cukup sampe disini Gue capek Iya tapi lo mau pergi kemana Cel? Jangan bilang siapa-siapa ya Nis Cukup lo yang tau Halo? Cel? Halo? Kita harus kasih tau Aji Kamu udah sadar? Siapa lo? Siapa lo? Siapa lo? Siapa lo? Siapa lo? Gue istri lo Gue tuh tadi udah berusaha romantis ya Bawain lo bekal yang ketinggalan Tapi lo malah pura-pura gak menalin gue sekarang Jahat lo Bukan gitu Rin Tapi tadi ada orang yang mirip banget sama lo Tapi penampilannya kayak Lo yang 6 tahun yang lalu Apaan sih? Halo kali Orang gue tadi nyamperin lo aja Gak ada siapa-siapa kok Lo sendirian Tapi tadi gue jelas-jelas liat Itu efek lo sakit kali Makanya lo kalo gak enak badan itu gak usah berangkat kerja Iya Karin sayang Tapi gue gak apa-apa kok Hmm yaudah kalo gak apa-apa Minta duit Kan udah aku kasih Kapan? Bulan lalu Suek lo Bulan ini belum kan? Buruan Gue mau beli sebelah Udah masuk kan? Oke thank you Ntar gue beli lo juga deh Sudahlah Yang penting Karin seneng Hai Gio Eh Kak Casi Apa kabar? Baik Koko Baik Ajinya ada? Gak aja lagi siapin surprise untuk Kak Chelsea sore ini Makanya aku heran Kenapa Kakak disini? Dia berhasil bocok orang tuanya untuk menikahi Kak Chelsea Tapi Kakak jangan bilang ya Kalo aku kasih tau Kakak Nanti aku dimarahin Angkat dong jel Please Please Makasya udah datang Aku berhasil yakinin keluarga aku untuk milih kamu Kamu serius? Kok bisa? Kenapa gak bisa? Aku bakal lakuin apapun demi kamu Jangan karena masalah itu Bu jadi benci sama Chelsea Banyak faktor lainnya juga nak Bu tidak mau Ambil resiko Aji sama Chelsea punya hubungan yang udah dijalani lama bu Bukan setahun dua tahun Gak mungkin Aji bisa ngelupain dia dan nikah sama orang lain Cinta itu bisa tumbuh seiring waktu Kalau Bu bersih keras Aji juga bakal nekat Aji sama Chelsea bakal kawin lari Teri Aji Aji gak main-main bu Baik Bu restui hubunganmu dengan Chelsea Padahal udah capek-capek nyiapin meja romantis Malah minta naik yang begini ya Kamu gak takut kan Ji Katanya gak takut Gimana sih? Jel Kamu mau nikah sama aku kan? Apa? Gak kedengeran? Chelsea Sama-sama Congrets ya Abis ini kita makan-makan Inilah perjalanan hidup Dan saling berjanjilah Untuk hidup bersama selamanya Mau minumnya mas? Mbak? Itu minuman bersoda bukan ya mbak? I-iya mas Maaf mbak Tapi istri saya lagi hamil Jangan minum minuman bersoda Minuman biasa ada mbak Yang tidak bersoda Oh ada mas Baik Saya ambilkan dulu Bisa-bisanya gue lupa Kalo gue lagi hamil Main ke rumah onti yuk Oh gak Seneng dia Kalian kapan yang undang-undang? Digi udah pamer cing Doin aja secepatnya Si Aji terlalu ambis S2 sih Iyalah Gue kalo gak S2 susah dapet kerja Igi Ntar mau dikasih makan apa Istri sama anak gue Makan cinta ya Cel Makasih Anis Lo ikut andil dalam berhasilnya Hubungan gue sama Aji sekarang Gue? Kalo kemarin lo gak whatsapp gue Dan minta gue gak pergi Sekarang mungkin gue udah gak ada di kota ini Tunggu tunggu Gue whatsapp loh HP gue aja ilang Cel Kalo gak percaya tanya dewa deh HP gue ilang dari kemarin Gak tau deh kemana Loh terus siang whatsapp gue Permisi Ada yang mau minum Makasih udah dateng Ih ngaco Sampai kapan gue harus ganding tangan lo Pernikahan ini emang ngaco Emang siapa juga yang mau nikah sama lo Gue juga ogah Awas ya Kalo setelah ini lo nyentuh-nyentuh gue Cep Kenapa pesu gue Itu kan monik Kok dia bisa disini Aduh Aduh ya ampun Maafin anak saya mbak Mari saya bantu Mbak Mbak gak apa-apa Mbak 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 Tadi malam aku mimpi kita punya anak kembar tau Tawa lagi Apa lucu banget deh Sini-sini Maaf ya Lagian kamu jangan ngomongin itu ah Geli tau Silaham Kata orang kan kalo kita ceritain mimpi kita nanti jadi kenyataan Tanpa diceritain pun bakal jadi kenyataan kok Hah? Iyi awas ah Geli Hah Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!